Intro VBTS atau Kim Taehyung melampaui 2 miliar streaming di spotify di semua kredit sebagai soloist Kim Taehyung alias V dari BTS telah mencapai tonggak sejarah streaming yang signifikan sebagai artis solo Taehyung kini telah melampaui 2 miliar streaming dan semua kredit sebagai soloist di spotify Salah satu platform streaming terbesar di dunia Diskografi mencakup 6 lagu debut dari album layover yang dirilis pada bulan September tahun lalu 3 ausdrama korea, 3 lagu soundcloud yang dibuat sendiri dan lagu kolaborasi terbarunya Wherever You Are dengan penyanyi Neo Soul America Yumi Pada bulan September 2023, Taehyung menunjukkan gaya musik dan visi artistik yang berbeda dengan merilis layover Yang menyimpang dari gaya BTS dan tren musik yang berlaku Sejak dirilis, album dan lagu-lagunya telah mendapatkan pujian dan pengakuan dari publikasi musik terkemuka Sehingga mengukuhkan posisi mereka di antara album dan lagu teratas tahun 2023 Di sisi lain, idola yang terlihat seperti V melakukan debutnya Seorang idola yang mendapat banyak perhatian karena kemiripan visualnya dengan V akhirnya melakukan debut Awal tahun lalu pada bulan Desember, Kwon Hyop dari boy group pendatang baru Waker Mendapat perhatian dari berbagai komunitas online setelah fotonya beredar di web Salah satu gambar khususnya menarik perhatian netizen Membuat mereka berada dalam ketidakpastian saat mereka berjuang untuk membedakan apakah itu memang V atau bukan Setelah fotonya dirilis, pengguna komunitas online populer terlibat perdebatan sengit terkait kemiripan Kwon Hyop dan V Akhirnya pada tanggal 8 Januari, Kwon Hyop kembali menjadi sorotan saat ia melakukan debut bersama Waker Netizen Korea kembali menjadi perbincangan Membahas apakah Kwon Hyop memang mirip V atau tidak Mereka berkomentar Foto pertama benar-benar terlihat seperti V, tapi dia selalu terlihat seperti aktor Choi Sung Hun Yang lain mengatakan, rambut dan riasannya lah yang membuatnya terlihat seperti V Menurutku dia sama sekali tidak mirip V Yang lain mengatakan, menurutku dia terlihat seperti V Dia terlihat seperti V dalam beberapa sudut Yang lain mengatakan, dia pasti meniru Gaya V Dan foto pertama, aku sangat terkejut Tapi foto dan video lainnya, dia tidak terlihat seperti V Yang kedua, lokasi wisata populer BTS berada dalam resiko karena hype menuntut penghapusan patung terkait BTS secara nasional Patung dan mural yang terkait dengan boy group global BTS diperkirakan akan menghilang secara bertahap secara nasional Hal ini disebabkan hype, perusahaan manajemen BTS mengeluarkan surat resmi yang menuntut penghapusan patung terkait BTS dari berbagai lokasi Dengan alasan pelanggaran hak intelektual Seperti dilansir 10 Asia pada 8 Januari Kota Samcok menghapus tempat wisata zona foto BTS yang populer dan rambut paduan di pantai Mengbang pada 5 Januari Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas surat resmi dari hype yang dikirimkan ke kota Samcok pada 21 Desember 2023 Meminta penghapusan semua patung yang berhubungan dengan BTS Hype berpendapat bahwa patung di pantai Mengbang melanggar hak kekayaan intelektual BTS Meskipun kota Samcok mencoba bernegosiasi dengan hype, dilaporkan bahwa upaya ini akhirnya gagal Yang mengakibatkan penghapusan objek wisata populer tersebut Banyak lokasi Korea Selatan termasuk pantai, pemeca gelombang, halte bus, dan stasiun darurat Telah mendapatkan ketenaran sebagai lokasi syuting untuk lagu-lagu hit atau video musik BTS Sehingga mendapat julukan City Zara di kalangan penggemar dan merupakan lokasi yang wajib dikunjungi oleh para penggemar Misalnya, Pantai Mengbang di kota Samcok menjadi terkenal sebagai lokasi syuting lagu hit BTS Butter Lokasi lain seperti mercusuar merah di Yongdok, Gyeongbok, dikenal sebagai mercusuar BTS dan menarik wisatawan Mural BTS di desa Budaya Gamcheon Busan dan jalan mural yang didedikasikan untuk V dan Suga di Daegu Semakin berkontribusi terhadap popularitas tersebut Namun demikian, Hype telah mendesak penghapusan patung-patung yang berhubungan dengan BTS dari tempat-tempat yang menyimpan kenangan BTS Dengan alasan merek dagang dan hak potret yang terkait dengan lokasi itu Seorang pejabat dari suatu wilayah memberi tautan Asia Hype mengirimkan dokumen resmi yang meminta penghapusan dengan alasan potensi masalah hukum akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual Pejabat itu menambahkan bahwa upaya untuk bernegosiasi dengan Hype tidak berhasil sehingga menyebabkan pemecatan tidak dapat dihindari Menanggapi tindakan ini, beberapa otoritas lokal menyatakan ketidakpuasannya dengan alasan bahwa pembuatan patung dan moral Dengan biaya publik demi kepentingan penggemar yang mencari lokasi sampul album dan video musik BTS Pertujuan untuk kepentingan publik Tapi perlunya langkah-langkah berprinsip tidak dapat diabaikan karena tanpa intervensi Hype Terdapat resiko otoritas lokal memanfaatkan hak kekayaan intelektual BTS tanpa pandang bulu Seorang pejabat Hype mengklarifikasi Kami tidak memberikan izin untuk jalan, patung, dan moral yang menggunakan nama seniman kami Dan hak kekayaan intelektual oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga publik Menekankan tujuan tindakan tersebut untuk melindungi hak kekayaan intelektual seniman Mengingat tantangan pengelolaan yang sedang berlangsung Kalau kota Samchok mendapatkan penghapusan patung BTS minggu ini Ada potensi patung lokasi lain akan dibongkar secara berurutan di masa mendatang Seorang pejabat setempat dari daerah yang punya tempat wisata terkait BTS Menyatakan keinginannya untuk terus berdiskusi dengan syarat pengelolaan yang berkelanjutan Mengingat eratnya hubungan dengan pariwisata lokal termasuk daya tarik wisatawan asing Tapi netizen Korea setuju dengan hype dalam menghapus instalasi tersebut dan berkomentar Kenapa mereka membuat instalasi seperti itu tanpa izin terlebih dahulu Yang lain mengatakan seharusnya mereka mendapat izin terlebih dahulu Yang lain mengatakan mereka menggunakan IP BTS tanpa izin Jadi bagaimana mereka bisa meminta negosiasi Jadi mereka tidak mendapat izin sejak awal Maka itu adalah masalah besar Yang lain mengatakan Kupikir hype mengizinkan kota-kota memasang ini Wow mereka tidak mendapat izin dan mereka seharusnya mendapat izin terlebih dahulu Yang ketiga Suga mengungkap persahabatannya dengan idola generasi kedua Dalam teaser terbaru Suchwita Trailer baru yang menarik untuk episode ke-25 Suchwita Time to Drink with Suga Dirilis untuk menggoda tamu baru berikutnya Pada tanggal 8 Januari Suchwita Time to Drink with Suga Meluncurkan trailer untuk episode mendatang yang menampilkan teman spesial Suga Di episode mendatang Suga terlihat menikmati waktunya bersama tamu terbaru Yonghua dari Sian Blue Suga mengungkapkan Aku masih ingat aku bertemu denganmu di kamar kecil Kamu bilang kita akan menjadi lebih sukses Aku pikir kamu sangat baik Aku sangat tersentuh Menceritakan bagaimana persahabatan mereka dimulai Yonghua setengah bercanda Aku tahu kamu akan sukses Jadi kupikir aku harus lebih dekat denganmu Sementara itu episode baru Suchwita Time to Drink with Suga Akan tayang 15 Januari pukul 10 malam KST Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi